Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak perlu meminta maaf usai menetapkan Kabah Sarnas Marsikal Madia Henry Alfiyandi sebagai tersangka kasus dugaan suap Anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil menilai KPK hanya merendahkan diri sendiri jika meminta maaf dan mengaku hilaf sebab KPK dan TNI memiliki undang-undang sendiri dalam memberantas korupsi Menurut Nasir, kedua belah pihak hanya perlu berkoordinasi dalam menangani kasus ini Nasir menekankan KPK tidak bisa disebut hilaf ketika menangkap dan menetapkan seseorang sebagai tersangka Sebelumnya, KPK meminta maaf karena telah menangkap tangan dan menetapkan tersangka Pejabat Pasarnas dari lingkup militer KPK memahami semestinya penanganan dugaan korupsi Henry Alfiyandi dan anak buahnya ditangani oleh pusat polisi militer TNI Kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI Kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI Atas kelelifuan ini kami mohon dapat dimaafkan Dan kedepan kami akan berupaya kerjasama yang baik Antara TNI dengan KPK dan aparat penegah hukum yang lain Dalam upaya penanganan pemberantasan tidak pidana korupsi Dalam kasus ini, Henry diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pasarnas RI tahun anggaran 2021 hingga 2023 Hal ini berdasarkan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Jakarta dan Bekasi pada selasa 25 Juli 2023 lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!